Intro Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo untuk kedua kalinya meninjau pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat yang terletak di kecamatan Kertajati, Majalengka. Kedatangan Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staff Kepresidenan Muldoko beserta rombongan para kabinet kerjanya serta rombongan lainnya dengan menggunakan helikopter Super Puma VVIP milik TNI Angkatan Udara. Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut secara langsung oleh Danrem 063 Sunan Gunung Jati Cirebon, Kolonel Infantri Feri Sujian Tosudin, dan Forkopimda Majalengka. Secara bersama, rombongan Presiden Joko Widodo meninjau hasil pembangunan yang sedang berlangsung saat ini. Menurut Presiden, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat sejauh ini berjalan dengan baik. Dan sesuai target yang telah ditentukan sebelumnya, dalam kurun waktu dua tahun sejak pemancangan, Bandara ini diperkirakan dapat diuji coba pada Mei mendatang. Bandara Kertajati dapat menampung kurang lebih 5,6 juta penumpang dan merupakan bandar udara terbesar setelah Soekarno-Hatta. Ini kan sudah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit untuk kopi basa dan untuk konstruksi, untuk runway. Dan yang saya senang, ini kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat, dengan swasta ini bisa bergabung dan pengerjanya sangat cepat sekali. Mungkin baru pertama kali Pak? Ini yang kita senang bekerja sama daerah pusat dan swasta. Ini sebuah model, kita ingin mencari model-model bisnis yang mempercepat model bisnis untuk pembiayaan model bisnis ke depan pemerintah akan mengembangkan bandara dan kawasan sekitarnya hingga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti kereta api yang langsung menuju bandara tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata.